Pak Ponto, Komisi 1 DPR juga mengusulkan pembentukan Panja Biorka nih Pak. Artinya pemerintah dan DPR sudah satu visi untuk melakukan perbaikan pertahanan digital kita. DPR juga sebulan ke depan akan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan apalagi undang-undang yang kita butuhkan sekarang ya Pak ya? Apalagi nih Pak kira-kira undang-undang yang kita butuhkan sekarang, dan apa pelajaran penting buat kita semua kasus Biorka ini Pak bagi Indonesia? Nah ini pelajaran penting bagi kita, yang jelas satu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu ya harus ada, masa sampai hari ini kita tidak didendungi data pribadi kita, itu yang satu. Yang kedua, pelajaran dari Biorka, bahwa kalau berbicara namanya cyber, ya kompetensilah yang berbicara. Ketika BSSM digabung dengan bensanak, waktu itu saya sendiri sedar ribut, saya sendiri tidak sependapat, kita menghancurkan diri sendiri dengan menggabungkan BSSM itu, Sandi digabung dengan sana, dengan cyber. Lah kita sendiri merusak sendiri, ya gimana? Jadi kalau struktur yang ada sekarang tidak dirubah, ya sama aja, bohong. Kita harus melihat mana yang paling merubah di sini. Dari dulu, yang lumayan yang paling sakral itu namanya Sandi. PIN, yang namanya PIN, namanya Sandi, itu kan paling dasar. Lah dulu kita punya lemsara, lembahnya Sandi Negara, dua jadi lemsara. Dibubarkan, digabung menjadi BSSM. Inilah sumber awal kain puran kalau menurut saya. Jadi kalau pun mau dibikin ad hoc, yaudah itu hanya ad hoc saja, hanya sebentar. Tapi kalau tidak diadakan perubahan yang mendasor, ya terjadi lagi.